Hai teman-teman saya membeli sebuah paket studio foto jadi paket ini terdiri dari light stand kemudian soket lampu E27 dan softbox ya Coba saya buka dulu jadi saya beli paket ini masing-masing dua piece teman-teman ya dua piece jadi disini ada dua light stand kemudian dua soket E27 dan dua softbox iya nah ini light stand nya jadi light stand ini kalau kita extend atau kita perpanjang maka bisa mencapai dua meter teman-teman ya dengan tiga kaki yang bisa diperlebar sesuai dengan keinginan kita kemudian di ujungnya ada material dari campuran besi ya campuran logam maksud saya ya teman-temannya nah ini ada penguncinya untuk membuka dan menutup light stand nya iya tinggal kita putar kiri atau ke kanan teman-temannya oke saya masukin dulu kemudian saya singkirkan nah ini light stand yang kedua ya light stand yang kedua sama persis dengan yang pertama tadi teman-temannya jadi bisa mencapai tinggi meter material juga dari logam campuran logam dan kokoh iya sekarang kita lihat isi box yang lain nah disini ada tas dua tas ya tas ini waterproof teman-teman jadi kalau kita mobile kita bisa masukin dengan light stand ini ke dalam tas ini dan waterproof tidak akan memasukkan air ya maksudnya oke ya ini ada tertulis video di boxnya kita buka yuk boxnya apa isinya saya potong dulu teman-temannya baik ini sepertinya softboxnya teman-temannya saya buka dulu lapisan dalamnya jadi ada bubble wrapnya ya di bagian dalam supaya aman dan ini saya beli dari Jawa saya ada di pulau Sumatra tepatnya Sumatra Utara dan barangnya sampai dengan selamat teman-temannya oke ternyata softboxnya juga dilapisi lagi dengan case di dalamnya teman-temannya saya akan buka ambil isinya softboxnya ya ini dia nah softboxnya ini berukuran 50x70 cm dan disitu ada soket untuk lampu E27 dan ada switchingnya teman-temannya switch off dan switch onnya kabelnya ini kalau tidak salah sepanjang 2,2 meter nah ini switchingnya panjang kabelnya 2 meter lebih 2,2 meter kalau di deskripsi teman-teman oke ini softboxnya iya di dalamnya itu dilapisi lapisan silver ya kemudian ada soket lampunya oke coba ya kita pasang ya bagian tengahnya ini kita tekan kita tekan supaya softboxnya terbuka oke saya buka dulu lapisan kainnya kain tipis untuk lapisan depan dari softboxnya ya ada di setiap sudut ada pengait untuk sudut softboxnya nanti ini akan kita pasangkan ke softboxnya ya kan nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara memasangnya teman-teman ya sebentar ya oke sekarang kita pasang softboxnya bagian tengah ini teman-teman ini kita tekan sampai dia klop ke soket lampunya iya jadi nanti softboxnya akan terbuka nah seperti itu ya jadi dia sudah terbuka kemudian kita taruh kain lapisan putih tadi di bagian depan ya tinggal kita pasangkan saja tiap-tiap sudutnya dan di setiap sisi yaitu 4 sisinya ini ada perekatnya teman-teman ya kan saya pasang satu persatu dulu oke nah di bagian sisi-sisinya ada perekatnya oke oke jadi teman-teman nah ini kalau kita lihat dari belakangnya ya sekarang kita akan pasangkan ke light standnya teman-teman ya light standnya jadi sudah ada dudukan untuk kita bisa memasang softboxnya ke light standnya tinggal kita kendurkan bautnya kemudian kita masukkan light standnya sebentar ya saya kendurkan dulu dudukannya nah kemudian kita pasangkan lalu setelah itu teman-teman kita tinggal kencangkan saja bautnya kita kencangkan ya kita putar ke kanannya nanti tingginya kita atur sesuai dengan keinginan kita saja karena light stand ini bisa mencapai ketinggian 200 cm atau 2 meter maksud saya oke nah seperti ini ya nah coba saya dudukkan di lantai ya nah ini teman-teman ya perhatikan ini sudah saya pasangkan softboxnya ke light standnya tinggal dimasukkan saja kebetulan saya belum punya lampu jadi saya belum bisa nyalakan nah ini bagian sudut-sudutnya teman-teman ya nanti bisa dilihat kemudian ini switching lampunya on dan off lampunya nah ini kalau kita lihat dari berbagai sudut ya ini dari samping kanan kemudian saya putar ke depan tampak depan ya kemudian kita lihat samping kiri iya kemudian kita lihat tampak belakang iya seperti itu teman-teman jadi menurut saya meskipun harganya tidak terlalu mahal tapi ini cukup baik untuk kita di studio kita studio mini kita tentunya untuk teman-teman rekaman oke sampai jumpa di video berikutnya persep calls kolom kedua under memeluk